Kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat diketahui, kini ditarik dari Polres Subang ke Polda, Jawa Barat. Penarikan tersebut dimaksudkan untuk efisiensi waktu dan juga efektivitas dari penyelidikan dan juga penyelidikan. Hal itu lantaran alat yang digunakan untuk proses penyelidikan berada di Polda, Jawa Barat. Dilansir Tribun Jabar.id, Kabupaten Humas Polda Jabar, Kompos Pol RDA Caniago pada suasana 23 November 2021 memberikan penuturan. Ia membenarkan jika penarikan proses penyelidikan dan penyelidikan untuk mengefektifkan pemeriksaan. Pelimpahan ke Polda, Jabar pun telah dilakukan sejak 15 November 2021 lalu. Semua petunjuk dan bukti disebut juga bersifat konvensional untuk kemudahan penyelidikan dan penyelidikan akan disandingkan secara digital. Alat-alat yang digunakan pun berada di Polda, Jawa Barat. Hal itu menjadi alasan lain penarikan kasus dipindah ke Polda, Jawa Barat. Setelah kasus ditarik ke Polda, Jabar kinerja anak buah AKBP Sumarni, Kapol Resubang dalam menangani kasus perampasan nyawa Amalia dan ibunya Tuti dipertanyakan. Hal itu disampaikan oleh Roman Hidayat yang merupakan kuasa hukum Yosef saat dihubungi melalui sambungan seluler selasa 23 November 2021. Bahkan 15 kali kliennya diperiksa disebut belum juga menemui titik terang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!